Pada hari pertama pendaftaran, baru empat partai politik melakukan aktivasi akun Silon untuk pengajuan pendaftaran bakal calon legislatif di KPU Bangka Selatan. Komisioner KPU Bangka Selatan Muhyiddin mengatakan, di hari pertama pembukaan Bacalek hingga dengan pukul 4 sore, belum ada yang melakukan pengajuan pendaftaran Bacalek. Namun terdapat empat partai politik yang telah melakukan aktivasi akun Silon untuk pengajuan pendaftaran bakal calon legislatif. Parpol yang telah melakukan aktivasi, dua diantaranya dilakukan di tingkat kabupaten dan duanya dilakukan DPP Parpol tersebut, yaitu Nasdem, PBB, PKS, dan Partai Amanat Nasional. Selain itu, Muhyiddin mengatakan pada hari pertama ada tiga orang perwakilan Parpol yang datang ke kantor KPU Bangka Selatan untuk berkonsultasi berkaitan dengan pembuatan akun Silon. Selain itu, Muhyiddin mengatakan, untuk pendaftaran Bacalek ini dilakukan secara daring melalui akun Silon yang telah diaktifasi. Baik, untuk hari pertama pengajuan daftar bakal calon hari ini sampai jam 4 sore tadi bahwa hari ini masih kita mulai menunggu dan kemudian pada hari ini ada tiga partai politik yang datang tapi itu hanya untuk koordinasi dan koordinasi Demokrat, Volkar, dan PSI. Kemudian yang melalui WA ada satu, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi, untuk aktivasi akun sampai jam 4 ini kita mendapat konfirmasi bahwa untuk adminnya adminnya itu ada yang diambil alih oleh pusat langsung itu adalah 13 partai. Usai pendaftaran melalui Silon nantinya akan ditindak lanjuti dengan penyerahan beberapa berkas fisik yang dilakukan parpol langsung ke KPU Bangka Selatan. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.